Sedara empat orang dari satu keluarga ditemukan tewas mengering di dalam rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menyebut mereka tertutup dari tetangga sekitar dan para tetangga juga tidak tahu kehidupan para korban. Lalu bagaimana membangun kembali kedekatan dan saling peduli antar tetangga? Mengapa pula ada orang atau keluarga yang bisa menutup diri total dari lingkungan sekitar? Kita bahas dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat petang, Pak Imam. Ya, selamat petang. Kalau dari kasus Kalideres ini kan yang menjadi pertanyaan besar, kok bisa ya? Tetangga sekitar, keluarganya pun sudah lama tidak berkontak, bisa begitu tidak peduli. Dan keluarga ini bisa begitu tertutup sampai akhirnya ditemukan tewas semuanya. Ya, ini yang justru menjadi pertanyaan ya. Apakah dia secara total menutup diri dari keluarganya, dari tetangganya, faktor-faktor apa saja yang membuat hal ini menjadi seperti itu. Nah, tapi kalau melihat dari informasi yang dikemukakan media saat ini, sebetulnya ini kan dia berada di dalam sebuah kompleks. Perumahan yang sebetulnya bukan tempat kumuh ya, atau tempat yang bahkan dia itu, saya menduga adalah keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Ya, dan ada mobil, ada motor, ada handphone. Sehingga pemerintahan yang selama ini mengatakan dia itu meninggal karena kelaparan ya. Kelaparan bukan karena dia memang memilih tidak makan ya, tetapi karena memang betul-betul kondisinya sangat terbatas. Sehingga itu tidak, kesan itu saya kira jauh dari kenyataan. Tapi bisa jadi dia itu melaparkan diri kalau memang itu satu pilihan misalnya. Tetapi jelas ini bukan orang miskin yang kelaparan karena keterbatasan. Seandainya toh itu terjadi kelaparan. Tetapi yang sangat mungkin ya harus ditelusuri dalam situasi COVID ya, dimana banyak sekali disruption ya, di bidang ekonomi. Sangat mungkin keluarga ini juga termasuk keluarga yang terkena imbas ya, dari krisis ekonomi ini. Dan bisa jadi karena kerentanan ya, sosial skill yang tidak terbina, tidak tumbuh. Sehingga dia berusaha mengatasi caranya sendiri di dalam keputusasaan. Nah, kalau untuk kasus Pak Imam, izin saya potong. Ini kan masih dalam pendidikan, polisi menemukan juga sejumlah kejanggalan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata lingkungan sekitar, dari keilmuan sosiologi, apa bisa dibaca, ini menunjukkan sikap individualistis masyarakat sekitarnya. Apalagi ini kan daerah komplek begitu, lokasinya. Biasanya kalau di komplek normalnya, kemana ya si bapak itu, si ibu itu, sudah lama nggak kelihatan minimal ada pertanyaan seperti itu? Ya, itu menjadi, saya tidak bisa menduga-duga ya, bahwa kompleks itu selalu punya lembaga-lembaga sosial yang proaktif untuk menjaring warganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Tidak semua tempat seperti itu. Nah, oleh karena itu memang isunya adalah seberapa jauh di setiap perumahan, pemukiman itu ada sebuah, menjadi sebuah komunitas responsif. Lembaga-lembaga sosial yang formal maupun yang non-formal. Kegiatan-kegiatan itu bisa tumbuh dengan baik, ya kalau memang ada pengorganisasian yang memang dirancang. Ya, tidak bisa begitu saja, apalagi di sebuah perumahan baru, ya, terus secara sosial terus tumbuh lembaga-lembaga seperti itu. Jadi tidak bisa disalahkan dari, apa namanya, warga atau rupah ini, keluarga ini yang tidak berkegiatan sosial misalnya. Bisa jadi di lingkungan itu memang belum tumbuh dengan baik, karena ini perumahan. Yang biasanya tidak selalu dijadikan tempat yang dirancang, apa, lembaga-lembaga sosial seperti itu. Oke, kemarin juga sempat ada kunjungan dari pemerintah kota Jakarta Barat meminta warganya agar lebih tanggap lagi untuk melihat bagaimana kondisi tetangganya ini bisa, dari mana bisa memulainya kalau berkaca dari kasus ini, Pak Imam? Ini sebenarnya suatu diskusi yang sudah lama, ya, bahwa pemukiman-pemukiman baru, ya, yang seringkali dipikirkan itu adalah infrastrukturnya. Ada tempat untuk olahraga, ada tempat untuk pertemuan. Nah, itu dianggap cukup. Padahal yang menurut saya harus ditumbuhkan itu justru bagaimana menumbuhkan pengorganisasian sosial itu secara partisipatif. Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana membuat sebuah komunitas responsif. Di mana warganya semuanya itu berpartisipasi aktif, ya, berkegiatan bersama, mereka saling mengenal satu sama lain secara erat. Sehingga pada saat terjadi situasi kritis, ya, apapun sebabnya, apakah karena situasi seperti sekarang, ya, banyak orang-orang yang kelas menengah atas mengalami keputus asaan karena usahanya misalnya tidak berjalan lancar. Pak Ibu, kita akan bahas lagi soal ini, bagaimana membangun komunitas responsifnya usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali sesaat lagi.